Naga S.A.K.T.I. Sungai Kuning Jili 17 Alok, pindahkan meja itu ke sini teriak lagi cukongnya karena seperti orang lain, dia belum tahu akan peristiwa aneh itu. Hanya Alok sendiri yang merasakan keanehan itu. Dia, yang dengan mudahnya mengangkat dua orang pemuda tadi dan melemparkan mereka, kini tidak kuat mengangkat sebuah meja kecil yang ringan. Siapa yang akan dapat percaya? Hei, Kerbau Dila! Jangan ganggu Nona itu ucapan ini keluar dari mulut seorang laki-laki yang duduk bersama dua orang pria lain di meja sebelah kanan Giyok Chu. Mendengar dia dimaki Kerbau Dila, tentu saja Alok menjadi marah bukan main. Dia adalah tukang pukul nomor itu dari harta wanteng dari kota Siung Chu, dan di kota itu dia terkenal ditakuti orang, bahkan nama besarnya sudah banyak didengar orang di Siung An. Bagaikan seekor Kerbau Dila benar, dia membalikan tubuh meninggalkan meja depan Giyok Chu dan memandang ke arah tiga orang yang duduk makan minum di meja itu. Mereka adalah tiga orang pria yang usianya antara 35 sampai 40 tahun. Wajah dan bentuk badan mereka biasa saja, tidak mengesankan, akan tetapi warna pakaian mereka yang menarik perhatian karena mereka bertiga memakai pakaian yang berwarna kuning, seperti pakaian seragam saja. Melihat bahwa orang yang memakinya hanya orang biasa, kemarahan Alok memuncak. Siapa di antara kalian bertiga yang telah berani memaki aku tadi memaki engkau apa serem tak tiga orang berpakaian kuning itu bertanya. Memaki aku Kerbau Dila kata Alok dan tiga orang itu pun tertawa bergelak, juga beberapa orang tamu yang mendengarkan ikut tertawa. Tadinya Alok tidak menyadari. Akan tetapi kemudian ia teringat bahwa jawabannya tadi menjadi pengakuan bahwa dia Kerbau Dila. Dia telah dipancing dan dipermainkan tiga orang berpakaian kuning itu. Keparat, kalau kalian memang laki-laki dan bukan pengecut, hayo maju ke sini tantang Alok dengan marah sekali. Orang termuda dari tiga orang pria berpakaian kuning itu bangkit berdiri. Hem, kau ini Kerbau Dila hendak jual lagak di sini, ya tiba-tiba tangan kanannya bergerak dan nampaklah sebuah cambuk berwarna kuning emas. Tar-tar-tar cambuk itu mengeluarkan suara meledak-ledak dan sinar kuning emas menyambar-nyambar ke arah tubuh Alok. Raksasa itu terkejut dan mencoba mengelak, akan tetapi tetap saja ujung cambuk itu mematuk-matuk dan pakaiannya robek di sana-sini ditambah kulit tubuhnya nyeri. Seperti di sengat lebah. Dia pun bergulingan ke tas lantai dan ketika dia sudah meloncat bangun, dia sudah mencabut golok besarnya. Dengan marah dia lalu menerjang ke arah orang yang memegang cambuk dan yang berdiri sambil tertawa-tawa itu. Akan tetapi, sebelum tubuhnya mendekat, si baju kuning itu sudah menggerakkan cambuknya lagi. Tar-tar-tar golok yang berada di tangan Alok terbang dan terlepas dari pegangannya, dan kembali dia menjadi bulan-bulanan lecutan cambuk itu yang bertubi-tubi. Pakaian Alok ini sudah tidak karuan lagi macamnya, dan mukanya bergaris-garis merah dan berdarah. Kim BWSM Ho, tiga harimau ekor emas terdengar seorang didi antara lima tukang pukul hartawan teng dari Siong Chu itu berseru dan barulah Alok sadar bahwa yang dihadapinya adalah tiga orang tokoh besar yang terkenal lihai dan ditakuti semua orang Kang O di daerah itu. Bagus, kalian sudah mengenal kami kata si baju kuning yang menghajar Alok tadi. Hayo cepat kalian pergi dan cambuknya kembali menyambar-menyambar, kali ini ke arah hartawan teng dari empat orang tukang pukulnya yang lain. Mereka mengadu-ngadu dan setelah cambuk itu berhenti menari-nari, lima orang itu masing-masing mendapat tanda guratan melintang pada muka mereka, guratan yang cukup dalam sehingga nampak merah dan ada pula yang berdarah. Tanpa banyak cakap lagi hartawan teng dan lima orang tukang pukulnya meninggalkan restoran itu dan membayar ruang makanan di luar. Yang paling parah adalah Alok sehingga dia harus dipapah oleh seorang rekannya. Tadi, banyak di antara para tamu yang ketakutan. Akan tetapi setelah enam orang itu pergi dan suasana kembali tenang, mereka melanjutkan makan dengan tergesa-gesa dan ada pula yang segera meninggalkan tempat itu. Akan tetapi, makanan yang dipesan Giyokjo baru tiba dan gadis itu pun makan minum dengan tenangnya, seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu di dekatnya. Hanya diam-diam ia memperhatikan tiga orang berpakaian kuning yang disebut Kim BWSM Ho itu dan merasa penasaran karena tidak suka melihat kekejaman mereka ketika menghajar enam orang tadi. Si raksasa tadi memang pantas dihajar, akan tetapi lima orang lainnya tidak melakukan sesuatu yang pantas membuat mereka menjadi korban cambuk. Juga ia melihat kesombongai membayang di wajah tiga orang berpakaian kuning itu, apalagi ketika mereka itu memandang kepadanya dengan senyum yang angkuh namun tetap saja mengandung kegemitan. Hem, cantik dan manisnya memang mengagumkan. Akan tetapi sayani sekali, orangnya begitu cantik namun tidak mengenal budi orang suara ini lirih akan tetapi terdengar jelas oleh Giyokjo dan ia tahu bahwa yang bicara adalah seorang di antara tiga pria berpakaian kuning itu, dan ia merasa bahwa ialah yang dimaksudkan oleh orang yang bicara itu. Memang ia tidak sopan, padahal baru saja kami membebaskannya dari cengkeraman sekelompok serigala, suara kedua. Ayah, mungkin ia malu. Sebaiknya malam nanti kita berkunjung ke kamarnya, suara ketiga menyusul dan ucapan terakhir ira membuat muka Giyokjo menjadi agak kemerahan karena ia tersinggung sekali. Memang sebaiknya begitu, akan tetapi sekarang juga kita dapat memberinya peringatan agar malam nanti ia tidak sombong dan tidak banyak ruwa lagi, bersikap ramah kepada kita, kata pula suara pertama. Giyokjo semakin mendongkol, akan tetapi ia sudah banyak menerima gemblengan batin dari Hak Bin Hwasyo maka ia mampu membiarkan kemarahannya lewat tanpa mempengaruhinya. Ia tetap makan walaupun kini ia waspada sekali terhadap tiga orang pria berpakaian kuning itu. Tiga orang pria itu masing-masing menjumput sebutir kacang goreng di atas meja mereka, kemudian mereka memergunakan telunjuk menyentil kacang itu ke arah Giyokjo. Tentu saja mereka membidik sasaran bagian tubuh yang tidak akan membahayakan, dan mengatur tenaga sencilan mereka karena mereka hanya ingin memperingatkan gadis itu bukan hendak menyerangnya. Begitu tiga butir kacang itu meluncur, Giyokjo yang sudah mengetahuinya lalu menggerakan tangan kirinya, gerakan seperti orang mengusir lalat dan mengomel, Ihaha begini banyak lalat di sini tiga orang yang terkenal dengan julukan Kim BWS Sam Ho itu terkejut bukan main ketika melihat betapa tiga butir kacang yang mereka sentil ke arah gadis itu tiba-tiba meluncur kembali ke arah mereka dengan cepat sekali. Mereka terpaksa merendahkan tubuh sehingga tiga butir kacang itu lewat di atas kepala. Giyokjo melihat hal ini dan ia terkejut bukan main melihat betapa tiga butir kacang itu kini meluncur ke arah. Seorang pemuda yang mengenakan sebuah caping lebar dan yang kebetulan duduk di meja sebelah tiga orang berpakaian kuning itu. Lebih kaget dan kagum hatinya melihat betapa pemuda itu yang mukanya tersembunyi di balik caping lebar, tanpa menggerakan kepala sehingga tentu dia tidak melihat datangnya tiga butir kacang yang menyambar, menjulurkan tangan kirinya dan sekali tangan kiri itu menggapai, tiga butir kacang itu telah ditangkapnya. Kini, caping itu merosot turun ke punggung dan nampaklah wajah pemuda itu. Wajah yang tampan dengan sepasang metli yang lincah jenaka dan tajam sinarnya. Hidungnya besar mancung dan bibirnya merah penuh gairah. Pakaian pemuda itu menunjukkan bahwa dia seorang pelajar atau pakaian yang biasa dipakai para sastrawan dan terpelajar. Pemuda itu memandang ke arah Giyokcu dan senyumnya amat menarik sehingga Giyokcu memandang dengan kagum. Hanya sebentar saja pemuda itu memandang Giyokcu. Lalu ia memandang kepada tiga orang pria berpakaian kuning itu dan ia tersenyum lebar. Aha, memang banyak lalat, terutama tiga ekor lalat kuning yang amat menjemukan harus diusir agar tidak mengurangi selera makan. Berkata demikian, tiba-tiba tangannya bergerak dan tiga butir kacang itu sudah meluncur dengan kecepatan kilat ke arah Kim BWSM Ho. Tiga orang ini sama sekali tidak menduganya. Mereka tadi tidak melihat betapa pemuda bercaping itu menangkap tiga butir kacang. Maka begitu mendengar ucapan pemuda itu, mereka menengok pada saat tiga butir kacang itu meluncur. Mereka tidak mungkin mengelak lagi dan tiga butir kacang itu dengan tepat mengenai muka mereka. Seorang terkena hidungnya, seorang terkena pipinya dan orang ketiga terkena dahinya. Mereka menahan teriakan karena biarpun hanya kacang goreng, akan tetapi karena dilepas dengan kekuatan yang hebat, Maka muka yang terkena kacang itu terasa cukup nyeri, terutama dia yang terkena hidungnya. Ada tanda merah pada hidung, dahi dan pipi itu. Serentak mereka bangkit berdiri dan memandang kepada pemuda bercaping itu dengan marah. Jahanam. Apakah telingamu tuli matamu buta bentak orang pertama dari Kim BWSM Ho yang tadi terkena lemparan karang pada hidungnya? Andai kata engkau tuli, tentu engkau tidak buta dan dapat melihat dengan siapa engkau berhadapan. Kami adalah Kim BWSM Ho, dan berani engkau mengganggu kami pemuda itu menyumpit sepotong daging dan memasukkannya ke mulut, Lalu mengunyahnya, agaknya tidak tergesal gesa menjawab walaupun dia sudah memandang kepada mereka bertiga. Setelah daging itu hancur lembut dan ditelannya, barulah dia menjawab, Tidak ada yang mengganggu tiga ekor lalat kuning. Biasanya, lalat kuning yang suka mengganggui orang jawaban itu membuat Giyokcu tersenyum. Pemuda itu sungguh berani dan jenaka, dan melihat kayak dia tadi melempar tiga butir kacang, Mudah diduga bahwa tentu pemuda bercaping yang tampan itu memiliki ilmu kepahindai-ain yang lumayan. Betapapun juga, ia pun tahu betapa lihainya cambuk emas dari tiga orang pria berpakaian kuning itu, Maka diam-diam Giyokcu mengambil keputusan untuk melindungi pemuda bercaping kalau-kalau dia terancam bahaya. Tiga orang Kim BWSM Ho semakin marah. Mereka ketiganya menjadi korban lemparan kacang, maka kini ketiganya mengeluarkan cambuk emas mereka yang tadi sudah memperlihatkan kelihainya ketika seorang di antara mereka menghajar hartawan dari Siung Chu tadi bersama lima orang tukang pukulnya. Melihat ini, para tamu yang masih berada di situ, menjadi ketakutan dan mereka yang mejanya berdekatan, segera meninggalkan meja walaupun makanan mereka belum habis. Kini yang nampak di bagian ruangan itu hanyalah si pemuda bercaping, Giyokcu, dan tiga orang pria berpakaian kuning itu. Giyokcu masih tenang-tenang saja. Makan nasi dan bakminya, seolah-olah tidak terjadi sesuatu di depannya. Tiga orang Kim BWSM Ho sudah bangkit berdiri dan berjajar menghadapi pemuda bercaping yang masih duduk dengan tenangnya, biarnya terkesan mengejek dan matanya yang jenaka memandang kepada tiga orang yang marah-marah itu. Keparat. Bangkitlah dan lawanlah kami kalau engkau memang laki-laki tantang seorang di antara Kim BWSM Ho. Tiba-tiba, pemilik rumah makan itu datang berlari-lari, lalu sambil membungkuk-bungkuk kepada Kim BWSM Ho. Dia berkata, suaranya jelas membayangkan ketakutan. Mohon dengan hormat agar Semwi, Chuwon bertiga, menghentikan keributan ini, baru saja pemilik rumah makan bicara sampai di situ, orang termuda dari Kim BWSM Ho yang tadi terkena lemparan kacang tepat pada hidungnya membentak, tutup mulutmu. Apakah engkau ingin pula merasakan kerasnya camruku orang itu bertubuh tinggi kurus seperti pohon bambu, dan hidungnya besar maka mudah menjadi sasaran lemparan kacang tadi. Akan tetapi pemilik rumah makan itu tidak mau pergi, melainkan memberi hormat dan berkali-kali mengangkat kedua tangan ke depan dada dan mengangguk-angguk. Harap Enghiong, orang gagah, tidak marah dan dengarkan dulu keterangan saya. Ruangan ini akan dilukai oleh rombongan Chang Tae Jin, pesanan mendadak dan itu rombongannya sudah hampir tiba di sini. Silakan, Chuwi, Anda sekalian, pindah ke ruangan samping dan harap jangan membuat keributan. Mendengar bahwa ruangan itu akan dipergunakan rombongan Chang Tae Jin, sikap tiga orang jagoan itu berubah. Mereka adalah tiga orang yang menjadi kaki tangan atau pembantu utama dari pembesar itu, walaupun hanya sebagai orang-orang sewaan apabila diperlukan, bukan pegawai resmi. Maka, tentu saja mereka tidak berani membantah lagi dan biarpun mereka bertiga melotot ke arah pemuda yang masih mengenakan caping merahnya itu, namun mereka tidak berani lagi membuat ribut, bahkan mereka ikut pula menyambut keluar rumah makan karena rombongan itu sudah datang didahului oleh pasukan pengawal. Pemuda bercaping merah itu hanya mengangguk ketika pelayan menghampirinya dan minta dengan hormat agar disuka pindah duduk di ruangan samping biarlah kami yang akan memindahkan hidanganmu, Kong Chu, Chuan Muda, kata para pelayan. Juga beberapa orang pelayan menghampiri Gio Chu dan menawarkan hal yang sama. Melihat pemuda itu mengangguk, Gio Chu yang masih ingin tahu kelanjutan dari pertengkaran tadi, juga karena memang ia belum selesai makan, mengangguk. Hatinya memang mendongkol terhadap gangguan itu karena baginya tidak pada tempatnya kalau para tamu rumah makan umum harus mengalah terhadap pembesarian manapun juga. Akari tetapi, ia tidak dapat menyalahkan pemilik rumah makan yang tentu saja takut dan tunduk terhadap pejabat setempat yang berkuasa penuh. Kebetulan sekali, tanpa disengaja karena mereka berada dalam keadaan panik dan tegang sehubungan dengan peristiwa keributan tadi yang disusul kunjungan rombongan Chang Tai Jin yang tiba-tiba, para pelayan itu memindahkan hidangan Gio Chu di atas sebuah meja yang bersebelahan dengan meja pemuda bercaping merah itu. Dan agaknya tanpa disengaja, mereka duduk saling berhadapan, terhalang kedua buah meja. Ketika Gio Chu mengangkat muka memandang, ia bertemu pandang dengan sepasang metu yang amat tajam mencorong dan bagian hitam metu itu amat hitam sehingga menambah ketajaman pandang metu itu. Sejenak saja mereka saling pandang, sinar metu mereka bertaut, kemudian pemuda bercaping merah itu tersenyum dan bangkit berdiri sambil mengangkat tangan ke depan dada dan menjura. Aku mohon maaf, Nona, bukan maksudku hendak bersikap kurang ajar karena berani menyapamu, akan tetapi agaknya memang nasib telah mempertemuan kita dengan peristiwa tadi. Aku Ken Hang San merasa berbahagia sekali dapat bertemu dan berkenalan dengan Nona yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, Tapi, kalau saja kata-kata dan sikap pemuda bercaping merah itu menunjuk kekurang ajaran, sudah pasti Gio Chu tidak akan sudi melayaninya. Akan tetapi, pemuda bernama Ken Hang San itu bersikap amat sopan, bicaranya halus kata-katanya indah menunjukkan bahwa dia terpelajar, maka ia pun merasa senang dan tidak enak kalau tidak melayani. Gio Chu bangkit berdiri pula dan membalas penghormatan orang. Terima kasih, Saudara Ken Hang San engkau terlalu memuji. Namaku Gio Chu dan aku pun girang dapat berkenalan dengan engkau, sepasang matu yang hitam tajam itu berkilat tanda bahwa dia bergembira sekali. Hang San mengisi cawannya dengan arak, kemudian mengangkat cawan itu sambil memandang kepada Gio Chu. Nonabu Gio Chu, maukah engkau menghabiskan secawan arak bersarnak untuk menghormati perkenalan kita ini Gio Chu tersenyum. Ia pun mengisi cawannya dengan anggur dan mereka berdua mengangkat cawan masing-masing sambil tersenyum dan minum isinya sampai habis. Setelah menurunkan kembali cawan kosong di atas meja, Hang San mengangguk hormat. Terima kasih, Nonabu. Engkau sungguh berbudi dan ramah sekali, di samping gagah perkasa, Gio Chu tersenyum, akan tetapi sama sekali tidak memperlihatkan wajah girang mendengar pujian itu. Harap jangan terlalu memuji pada saat itu, terdengar canang dipukul dan nampaklah serombongan pasukan pengawal memasuki pintu depan rumah makan dan mereka berdiri berbaris di sepanjang pintu masuk. Kepala pasukan pengawal masuk dan berseru kepada pemilik rumah makan yang menyambut tergopoh-gopoh. Apakah tempat pesta untuk Chang Tai Jin sudah dipersiapkan? Sudah, sudah, ruangan ini telah dikosongkan dan dibersihkan. Komandan itu lalu memeriksa dengan pandang matanya yang tajam. Dia mengerutkan alisnya melihat seorang pemuda dan seorang gadis makan ruangan samping yang terhalang tembok pendek. Melihat ini, pemilik rumah makan segera menghampirinya. Mereka itu tamu-tamu dari luar kota yang sedang makan. Akan tetapi sudah saya minta pindah ke ruangan samping yang tidak terpakai. Ruangan ini saya kira sudah cukup luas untuk rombongan Chang Tai Jin, karena pemuda dan gadis itu tidak mendatangkan kesan berbahaya, komandan itu mengangguk, lalu keluar lagi. Tak lama kemudian, terdengar bunyi kaki kuda dan roda kereta, dan sebuah kereta besar berhenti di depan rumah makan Ho. Tin yang terkenal memiliki hidangan lezat dan juga merupakan rumah makan terbesar di kota Xiong'an. Seorang pria gendut berjenggot panjang turun dari kereta, dibantu oleh para pengawal. Usianya sekitar 50 tahun, dari pakaiannya mewah, pakaian seorang pemesar. Dia adalah Chang Tai Jin, kepala daerah kota Xiong'an yang berkuasa di kota itu dan sekitarnya. Para pengawal itu nampaknya amat hormat kepadanya ketika membantunya turun dari kereta, bahkan ada yang cepat berlutut membersihkan sepatu pembesar itu dari debu, menggunakan lengan bajunya. Akan tetapi pembesar itu sendiri agaknya tergesa-gesa, mendorong para pengawal yang membantunya setelah dia berada di bawah kereta, kemudian dia sendiri menyingkap tirai kereta sambil membungkuk hormat dan berkata dengan suara merendah, Silakan, Tai Jin, silakan turun dari kereta. Mari, pergunakan kedua tangan saya untuk berpijak. Chang Tai Jin sudah merangkap kedua tangan agar menjadi tempat berpijak bagi orang yang hendak turun, karena dari kereta ke atas tanah memang agak tinggi sehingga tanpa pijakan perantara, akan menyulitkan bagi seorang pembesar yang mengenakan pakaian kebesaran. Sebuah kepala menguat keluar dari tirai dan nampaklah tubuh seorang pria berusia 55 tahun yang kurus tinggi, wajahnya dingin berwibawa. Melihat sikap Chang Tai Jin yang menjadi tuan rumahnya, pembesar tinggi kurus itu menggeleng kepalanya. Harap Chang Tai Jin jangan repot-repot, biar pengawalku saja yang membantuku turun, dia lalu memberi isyarat kepada seorang pengawal yang bersama 12 orang anak buahnya mengawal di belakang kereta itu. Kemandan pengawal itu cepat berlari menghampiri dan dia membantu pembesar tinggi kurus itu turun dari kereta. Sambil membungkuk-bungkuk penuh hormat, dengan mulut menyeringai, kini pembesar setempat yang menjadi tua rumah. Itu mempersilahkan tamunya untuk memasuki rumah makan. Tamunya itu disebut Liu Tai Jin, pembesar Liu, yang berpangkat lebih tinggi dan datang dari kota raja, melakukan tugasnya sebagai utusan jaksa tinggi di kota raja untuk melakukan inspeksi dan penyelidikan terhadap para pejabat di daerah. Semua pejabat sudah mendengar bahwa jaksa tinggi mengutus seorang petugas melakukan penyelidikan di sepanjang Sungai Kuning, maka tentu saja setiap kali datangi sebuah kota, dia disambut dan dielulukan oleh para pejabat daerah. Apalagi tugasnya itu sungguh amat mendatangkan rasa takut dalam hati para pejabat. Ketika dua orang pembesar ini memasuki ambang pintu, mereka disambut oleh pemilik rumah makan dan semua karyawannya. Yang disambut adalah Chang Tae Jin, karena mereka semua tentu saja ikut kepada kepala daerah ini. Selamat datang, Chang Tae Jin yang dia seru pemilik rumah makan itu, diikuti oleh para karyawannya dan ikreka semua berlutut, seperti menghadap seorang kaisar saja melihat penyambutan ini, sejenak Chang Tae Jin tersenyum menyeringai dengan girang, akan tetapi segera dia tergopoh-gopoh berkata, jangan memberi hormat kepadaku saja. Hayo cepat kalian sambut dengan penuh kehormatan kepada Liu Tae Jin dari kota raja ini. Melihat sikap pembesar setempat itu demikian hormatnya kepada tamunya, pemilik rumah makan dan para karyawannya terkejut, maklum bahwa tentu pembesar tinggi kurus yang disebut Liu Tae Jin itu lebih tinggi pangkatnya. Selamat datang, Liu Tae Jin yang mulia mereka berseru dan kini mereka memberi hormat kepada Liu Tae Jin. Pembesar tinggi kurus itu menggerakkan tangan kanannya dengan sikap tak sabar. Sudahlah, kalian bangkitlah bekerja katanya. Pemilik rumah makan dan para karyawannya segera. Bangkit dan dua orang tamu agung itu persilahkan duduk di tempat kehormatan. Sebuah kereta kedua muncul dan turunlah sepuluh orang gadis cantik dengan pakaian warna-warni, mereka masuk diikuti oleh serombongan penabuh musik. Sedera tempat itu penuh dengan bau harum yang keluar dari pakaian para penari dan penyanyi itu, dan tak lama kemudian, setelah semua pemain musik dan gadis penghibur itu memberi hormat kepada dua orang pejabat tinggi, terdengar suara musik mengiringi nyanyian dan tarian para gadis itu. Pesta pun dimulai, hidangan lezat yang masih mengepul panas dikeluarkan dan dua orang pembesar itu mulai makan minum sambil menonton tarian lemah gemulai dan nyanyian yang merdu merayu. Suasana menjadi gembira sekali. Para pasukan pengawal menjaga tempat itu dengan ketat, bahkan orang-orang yang menonton di luar rumah makan, diusir pergi. Tamu-tamu baru hanya diperkenankan masuk melalui pintu samping yang langsung menuju ke ruangan samping di mana Gio Acu dan Hang San masih duduk. Mereka sudah selesai makan, akan tetapi memperpanjang waktu duduk mereka dengan memesan tambahan minuman dan makanan kecil. Sejak tadi, kedua orang muda ini nonton pertunjukan yang mereka anggap amat menarik itu. Para penyanyi dan penarinya, selain cantik-cantik, juga pandai. Mereka adalah gadis-gadis penghibur yang paling terkenal, didatangkan Chang Tae Jin dari lain kota dengan bayaran mahal. Tiba-tiba pemuda bercaping lebar tertawa lirih sehingga Gio Acu menengok dan memandang kepadanya. Pemuda itu sedang memandang ke arah dua orang pembesar, dan seolah-olah dia tahu bahwa suara tawanya itu menarik perhatian Gio Acu, karena dia segera berkata nonabu, lihat, bukankah pembesar gendut itu sungguh merupakan seorang penjilat besar? Orang sekitarnya bersikap hormat dan menjilat kepadanya, dan lihai sikapnya ketika menemani dan melayani. Pejabat tinggi kurus itu menjilat-jilat yang berlebihan sekali kembali hosan tertawa lirih dan melanjutkan. Dia seperti seekor babi gemuk yang mendengus-dengus, ha-ha Gio Acu juga tersenyum geli. Mereka berani bicara lirih karena kegaduhan dan nyanyian itu membuat mereka dapat meluasa bicara tanpa khawatir terdengar dua orang pembesar itu. Hem, orang yang suka menjilat ke atas biasanya suka pula menginjak ke bawah. Contoh seorang pembesarian korup dan sewenang-wenang mengandalkan kekuasaannya Gio Acu berkata dengan sikap muak membayangkan sikap sebagian besar pembesar yang wataknya seperti itu. Aku ingin sekali melihat mereka semua itu telanjang Hang San kembali tertawa. Gio Acu memandang kepadanya dengan alis berkerut. Telanjang? Apa maksud mula curiga kalau-kalau pemuda yang mendatangkan rasa kagum dalam hatinya itu ternyata hanya seorang pemuda hidung belang dan kata-katanya tadi dimaksudkan untuk melihat para gadis penghibur itu telanjang. Ya, bertelanjang bulat. Haha, tentu lucu sekali melihat pembesar itu telanjang bersama pengawalnya dan para karyawan rumah makan. Mereka hanya merupakan sekumpulan orang pelanjang, seperti babi-babi yang tidak ada perbedaannya, hanya gemuk dan kurus tentu saja, akan tetapi tak seorang pun tahu mana pembesarnya, mana pengawal dan mana pula pelayan rumah makan. Aku berani bertaruh, tak seorang pun yang akan tahu perbedaannya Gio Acu tertawa. Kiranya itu yang dimaksudkan pemuda yang gembira itu aku tahu perbedaan antara mereka kalau mereka ditelanjangi. Hang San menghentikan tawanya tiba-tiba saja dan mukanya berubah aneh seperti orang marah. Eh, engkau tahu perbedaannya tanyanya, dan matanya penuh rasa penasaran. Gio Acu tidak melihat perubahan ini dan ia pun menjawab sambil tersenyum. Si pejabat akan memaki-maki dan mengancam yang menelanjangi, pengawalnya akan mencak-mencak dan mengamuk, sedangkan karyawan itu hanya akan menangis dan minta ampun, berubah pula pandang mata Hang San dan kini dia tertawa bergelap sehingga Gio Acu menoleh ke ruangan tengah, khawatir kalau suara ketawa itu akan mengganggu pesta pembesar. Hahaha, engkau benar, nona bu, akan tetapi itu pun karena mereka masih mengenakan pakaian kedua, yaitu kedudukan dan pangkat. Coba kalau pada suatu hari pembesar itu dipecat dan seorang karyawan diangkat menggantikan pangkatnya, tentu keadaannya menjadi terbalik pula. Hahaha Gio Acu tertawa pula dan mengangguklah teringat akan wajangan yang pernah didengarnya dari gurunya yang kedua, yaitu Hek Bin Huwasyo. Pendekar sakti itu pernah bicara tentang penghormatan yang dilakukan orang pada umumnya dengan menceritakan sebuah peristiwa. Seorang pemuda meninggalkan kampungnya sampai bertahun-tahun dan dia berhasil menjadi seorang yang kaya raya. Pada suatu hari, dia pulang ke kampungnya dan sengaja mengenakan pakaian biasa, pakaian petani sederhana e-perti ketika dia berangkat dan dikunjungilah seorang sahabatnya. Sahabat ini menerimanya dengan acuh, bahkan sikapnya menghina seolah kedatangannya itu hanya mengganggu saja, dan ada kecurigaan kalau-kalau dia datang untuk berhutang. Sikap sahabatnya ini membuat dia penasaran dan dia pun pergi. Beberapa hari kemudian dia datang kembali, sekarang. Mengenakan pakaian indah dan serba mahal, serba baru. Seketika sikap sahabatnya itu berubah. Dia diterima dengan ramah, dipersilakan duduk dan dijamu hidangan yang enak. Pemuda itu lalu menanggalkan baju dan sepatunya, menggantungkan baju di kursi, menaruh sepatu di meja dan dia pun dengan sikap hormat mempersilahkan baju dan sepatu itu untuk makan minum. Sahabatnya menegur sikapnya yang aneh ini dan dia menjawab, Bukankah yang kau hormat itu pakaian dan sepatuku? Bukan diriku yang kau seguh hidangan, melainkan pakaian dan sepatuku inilah demikianlah cerita gurunya itu dan ia pun mengerti. Penghormatan yang kita lakukan ini, yang disebut kebiasaan umum, sesungguhnya hanyalah merupakan pemujaan terhadap benda, kekuasaan kedudukan mulia, kecantikan, kepandaian dan sebagainya. Bukan manusianya yang dihormati, melainkan yang lekat pada si manusia pada saat itu. Seorang pembesar dihormat sampai berlebihan karena kedudukannya yang tinggi, kekuasaannya yang besar, karena si penghormat ini memiliki pamrih, karena si penghormat ini dikuasai oleh daya rendah dan nafsu. Namun, begitu si pembesar kehilangan kedudukan dan kekuasaannya, maka penghormatan itu pun akan lenyap dengan sendirinya. Karena itu, bagi seorang bijaksana, tidak akan silau oleh segala kelebihan lahiriah itu, tidak akan menjilat dan memuja orang yang kebetulan memiliki kelebihan lahiriah. Juga dia tidak akan mabuk oleh kelebihan lahiriah kalau kebetulan dia yang memiliki, karena semua itu hanya sementara saja, tidak abadi. Kasih sayang antar manusia bukan kasih sayang yang terdorong oleh kelebihan lahiriah, melainkan kasih sayang antara manusia itu sendiri. Jauh lebih baik miskin lahiriah namun kaya batiniah daripada miskin batiniah kaya lahiriah, walaupun tentu saja sebaiknya adalah kaya akan kedua-duanya. Dalam arti kata, secara lahiriah, dia memiliki kedudukan yang baik dan kehidupan yang serba cukup, juga secara batiniah dia memiliki kasih sayang terhadap semua manusia, berbudi baik dan selalu mentaati petunjuk Tuhan. Segala yang nampak gemerlapan, seperti kepandaian, kecantikan, kekayaan atau kedudukan, semua itu dapat lenyap. Pemujaan terhadap semua itu hanya menunjukkan ketamakan karena dorongan nafsu. Pemujaan dari orang lain, terhadap diri kita yang sedang ada kelebihan lahiriah adalah palsu. Pemujaan dan penjelatan itu sewaktu-waktu dapat berubah menjadi kebencian. Oleh karena itu, siapa berpegang kepada kelebihan lahiriah untuk mendapatkan kebahagiaan, takkan pernah berhasil. Yang didapatkan melalui nafsu hanyalah kesenangan, dan kesenangan adalah saudara kembar kesusahan yang setiap waktu akan menggantikan kedudukan saudara kembarnya. Manusia itu sama, dalam arti kata sama-sama sempurna sebagai ciptaan Tuhan, sama-sama menerima berkah berlimpah dari Yang Maha Kasih. Yang berbeda itu hanyalah pakaian, termasuk kebudayaan, tradisi, agama, pangkat kedudukan, harta, kulit dan sebagainya. Kalau kulit pembungkus tubuh dan daging sudah rusak habis oleh kematian, apa yang tinggal? Kerangka dan tengkorak. Sama pula, tidak ada lagi yang cantik atau yang buruk, yang kaya atau yang miskin. Yang tinggal berbeda mungkin hanya bentuk nisan kuburannya. Giyokcu semakin tertarik kepada pemuda yang selain tampan dan memiliki ilmu kepandayan tinggi, ternyata juga halus cutur sapanya dan luas pula pandangannya itu. Sebaliknya, Hang San kini sudah tergila-gila benar kepada Giyokcu. Belum pernah dia bertemu dengan seorang gadis seperti Giyokcu. Biarpun dia hanya mencuri-curi pandang, dia sudah melihat jelas betapa gadis itu lincah jenaka, gembira dan penuh gairah hidup, wajahnya demikian cantik jelita dan manis, dengan dandanan yang rapi dan pantas walaupun tidak terlalu pesolek. Memang sejak menjadi murid Hek Bin Hawesio, Giyokcu tidak begitu pesolek lagi seperti ketika ia masih menjadi murid Bantok Moli. Kini pakaian dan dandanan rambutnya rapi dan segalanya nampak bersih, namun cukup sederhana, tidak mewah. Tiba-tiba Hang San memberi isyarat kepada Giyokcu untuk mendengarkan. Mereka berdua mengerahkan tenaga ke arah pendengaran mereka yang menjadi peka sekali sehingga mereka dapat mendengarkan percakapan antara kedua orang pembesar itu. Hahaha, kami merasa terhormat dan gembira sekali menerima kunjungan Liu Taijin. Seperti Taijin lihat, keadaan di sini baik-baik saja, semua pekerjaan berjalan dengan lancar dan kami selalu berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan pemerintahan yang baik, antara lain Chang Taijin berkata dengan menyeringai, sikapnya merendah dan menjilat. Wajah yang dingin dari Liu Taijin tidak berubah, akan tetapi matanya menatap tajam wajah cuan rumah, lalu terdengar dia berkata, akan tetapi bagaimana dengan pelaksanaan pengumpulan tenaga kerja untuk melancarkan jalannya pembangunan terusan, Chang Taijin? Ah, hal itu juga terjadi dengan lancar dan baik-baik saja. Bukankah kami telah mengirim ribuan orang pekerja dari daerah kami ini ke tempat pembangunan terusan? Kami sudah membantu banyak, lalu apa artinya berita yang kami terima tentang pemaksaan tenaga kerja, penekanan dan uang tebusan bagi mereka yang mampu membayar agar terbebas dari tenaga paksaan? Kini sepasang mata pembesar tinggi kurus dari kota raja itu menatap wajah cuan rumah penuh selidik. Sejenak wajah si pembesar gendut itu berubah agak pucat, akan tetapi dia lalu membungkuk-bungkuk dan menyeringai lebar, lalu berkata lebih lirih. Air, Liu Taijin yang mulia, tidak perlu mempercayai kabar angin seperti itu. Tidak pernah terjadi hal demikian. Memang, ada beberapa orang yang kami hukum, akan tetapi mereka itu memang membandel dan memerontak menghasut penduduk agar tidak membantu pemerintah. Padahal, karmi selalu menyerahkan uang bagi mereka yang menjadi sukarelawan membangun terusan, sesuai dengan perintah atasan kami di kota raja. Hemm, mudah-mudahan saja benar apa yang engkau katakan itu, Chang Taijin, kata Liu Taijin, sikapnya tetap dingin seperti juga wajahnya. Air, Liu Taijin tentu lebih percaya kepada laporan saya daripada laporan orang-orang yang tidak suka kepada saya, bukan? Kami percaya atas kebijaksanaan Liu Taijin agar telah melaporkan ke kota raja bahwa semua tugas sudah kami laksanakan dengan sebaiknya. Untuk kebaikan hati Liu Taijin ini, kami tentu tidak akan melupakannya. Liu Taijin, sekarang juga kami telah menyediakan bekal untuk Taijin dalam perjalanan pulang, disertai pula dua orang teman seperjalanan yang masih gadis dan merupakan kembang dari seluruh gadis penghibur di daerah kami. Silakan Taijin melihat dan berkenalan dengan mereka. Jika berkata demikian, Chang Taijin lalu memberi isyarat kepada seorang pengawalnya. Pengawal ini cepat keluar dari rumah makan dan tidak lama kemudian dia pun kembali mengantar dua orang gadis yang berusia antara 15 dan 18 tahun, berwajah cantik berkulit putih mulus. Selain dua orang gadis itu, ada empat orang pengawal menggotong sebuah peti yang kelihatan berat. Chang Taijin menyuruh dua orang gadis itu duduk di atas bangku di kanan kiri Liu Taijin. Sebagai dua orang gadis siburan yang terlatih baik, walaupun mereka masih gadis, dua orang itu dapat menyuguhkan arak dan menyumpitkan daging dengan gaya yang manis memikat. Kemudian, Chang Taijin menyuruh pengawal membuka tutup peti dan nampaklah barang-barang yang amat berharga di dalam peti itu, bongkahan-bongkahan emas dan pelak, juga gulungan sutra. Dan perhiasan yang serba mahal, hanya sebentar saja peti itu dibuka, lalu ditutup kembali. Liu Taijin mengelus jenggotnya, tersenyum dingin biarpun dia pit dua orang gadis yang hangat. Hem, apa artinya pemberian ini, Chang Taijin? Apa yang telah kulakukan maka engkau memberi hadiah sebanyak ini Chang Taijin menyeringai. Aih, Taijin yang mulia. Sumbangan ini tidak ada harganya kalau dibanding dengan jasa Taijin membuat laporan yang baik ke kota raja tentang pekerjaan saya. Biarlah kelak saya berkesempatan untuk dapat mengaturkan sumbangan yang lebih banyak, Liu Taijin mengangguk-angguk para gadis penghibur melanjutkan tarian dan nyanyian mereka, Pesta Pora dilanjutkan. Karena merasa tidak enak kalau terlalu lama duduk di ruangan samping, akhirnya sebelum dua orang pejabat tinggi itu mengakhiri pesta mereka, Giyok Chu memanggil pelayan untuk membayar harga makannya. Biarlah saya yang membayarnya sekalian, Nona, tentu saja kalau Nona tidak berkeberatan, sebagai tanda perkelan kita. Hei, pelayan, hitunglah semua harga hidangan kami berdua kata Hang San Giyok Chu tersenyum. Hem, agaknya engkau meniru pembesar gendut itu Hang San juga tertawa, akan tetapi dia membayar harga makanan dan minuman kedua meja itu kepada pelayan, kemudian, seperti dengan sendirinya dan sewajarnya, mereka keluar dari tempat itu bersama. Setelah tiba di luar rumah makan, Hang San berkata lirih. Nona Bu, aku ingin menghadang kereta pembesar kurus itu di luar kota dan menyerangnya. Bagaimana pikiranmu? Giyok Chu terkejut dan memandang kepada pemuda itu dengan heran. Sungguh aneh sekali. Aku pun mempunyai niat demikian. Bagaimana jalan pikiran kita dapat sama Hang San tersenyum gembira? Ini namanya bahwa kita memang berjodoh untuk menjadi sahabat baik dan bekerja sama Giyok Chu. Merasa betapa jantungnya berdebar dan mukanya terasa panas. Nen dengar ucapan itu, akan tetapi karena sikap pemuda itu sopan, ia pun segera mengalihkan percakapan. Ingin aku mengetahui, untuk apa engkau menghadang dan menyerangnya Hang San adalah putra kandung di murid Cui Beng Sai Kong, seorang datuk besar dunia hitam, namun dia cerdik bukan main dan dia tahu bahwa kepada seorang wanita seperti Giyok Chu yang agaknya seorang pendekar wanita dia harus mampu menggunakan kedok seorang budiman. Nona, peti hadiah itu berisi emas, perak dan barang berharga. Tidak pantas dan sayang sekali kalau barang berharga itu jatuh ke tangan pembesar pemakan sogokan seperti dia. Itu tentulah harta hasil korupsi, hasil pemerasan para pembesar itu dari rakyat. Maka, aku akan merampas peti itu Nona, Giyok Chu mengangguk-angguk. Akan tetapi aku hendak menghadangnya untuk membebaskan dua orang gadis yang dihadiahkan tadi, tapi, tapi gadis-gadis macam itu untuk apa dibebaskan? Bukankah mereka tadi kelihatan begitu jinek dan bahkan melayani pembesar kota raja itu dengan gembira? Aih, engkau seorang laki-laki, tentulah dapat melihat dengan jelas. Biarpun mereka melayani, namun mereka itu terpaksa dan takut kepada pembesar gendut. Aku melihat betapa matu dan bibir mereka menahan derita yang hebat. Aku akan membebaskan mereka, kalau begitu, kita dapat bekerja sama, Nona. Kita robohkan dulu para pengawalnya, kemudian kita serbu kereta, engkau membebaskan dua orang gadis itu dan aku merampas peti. Baiklah, akan tetapi, kalau boleh aku bertanya, mau kau pakai apakah harta dalam peti itu? Giyok Chu bertanya sambil lalu, padahal di dalam hatinya darah ini ingin sekali tahu mengapa pemuda yang dikaguminya itu hendak merampas peti berisi harta itu. Dengan cerdik Hang San yang semakin yakin bahwa Giyok Chu adalah seorang pendekar wanita, menjawab seperti sudah sewajarnya. Untuk apa? Tentu saja untuk ku kembalikan ke rakyat jelata. Harta itu akan ku bagikan kepada rakyat miskin di dusun-dusun dengan hati girang sekali. Li Hang melihat betapa gadis perkasa yang cantik jelita dan manis itu memandang kepadanya dengan sinar matuk kagum, seperti sudah saling bersepakat keduanya lalu menanti sambil bersembunyi, pura-pura berjalan-jalan di sepanjang jalan raya itu, namun mereka selalu memperhatikan ke arah kereta yang berhenti di depan rumah makan. Tak lama kemudian, saat yang mereka nanti-nantikan pun tiba. Nampak Taijin yang kurus itu naik ke atas kereta bersama dua orang gadis yang telah dihadiahkan kepadanya, dan peti pun dinaikkan ke atas kereta. Chang Taijin yang gendut menyeringai dan membungkuk-bungkuk mengantar tamunya naik kereta, akan tetapi dia sendiri tidak naik kereta itu. Pasukan pengawal yang tiga belas orang banyaknya, pengawal dari kota raja yang rata-rata nampak gagah-gagah menjadi dua, sebagian mengawal di depan kereta, sebagian lagi di belakang kereta. Mereka semua menunggang kuda yang besar, dan kereta itu sendiri ditarik oleh empat ekor kuda. Berangkatlah kereta yang dikawal ketat itu meninggalkan rumah makan, di antar lambayan tangan Chang Taijin. Melihat kereta itu menuju ke pintu gerbang kota sebelah utara, Giyok Chu dan Hang San lalu cepat mengambil jalan memotong, mendahului rombongan itu keluar dari pintu gerbang utara. Setelah tiba di luar kota dan melalui jalan raya yang tidak begitu ramai, mereka lalu mengerahkan kepandayan dan berlari cepat, mengambil jalan kecil melewati sawah ladang agar tidak menarik perhatian orang yang berlalu lalang di jalan raya. Akan tetapi mereka menanti sampai kereta itu muncul, dan dari jauh mereka membayangi kereta yang dilarikan cepat menuju ke utara, memasuki daerah berhutan dan lalu lintas jalan raya itu mulai sunyi. Setelah rombongan pembesar itu memasuki hutan, dua orang muda itu pun berlari cepat melakukan pengejaran mengambil keputusan untuk turun tangan setelah kereta tiba di hutan, atau yang sudah agak jauh dari jalan yang ramai. Tiba-tiba mereka berdua terkejut karena mendengar suara pertempuran depan. Mereka segera mempercepat lari mereka dan ternyata kereta itu telah dikepung oleh belasan orang dan sudah terjadi pertempuran antara para pengepung yang berpakaian macam-macam melawan 13 orang pengawal. Sedangkan kusir kereta yang sudah turun, berusaha menenangkan empat ekor kuda di depan mereka itu. Tentu saja kedua orang muda itu menjadi terkejut dan juga terheran-heran membuat mereka meragu karena mereka tidak mengenal siapa belasan orang yang melakukan penyergapan terhadap rombongan pembesar itu. Karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, maka Gyoacu dan Hang San hanya menonton saja. Kini mereka baru melihat bahwa pembesar itu agaknya seorang yang amat penting, karena pasukan pengawal yang berkuda itu sungguh tangguh. Mereka itu pandai menunggang kuda, dan pandai pula menggerakkan pedang mereka dari atas kuda sehingga belasan orang yang mengepung itu menjadi kewalahan dan kocar kacir. Para penyerang itu diterjang kuda yang besar, dan pedang yang bergerak cepat lagi kuat. Namun, dua orang muda itu pun dapat melihat bahwa belasan orang penyerang itu bukanlah orang-orang biasa, melainkan rata-rata memiliki ilmu silat yang baik. Ini kesempatan baik, tiba-tiba Hang San berkata kepada Gyoacu. Selagi para pengawal menghadapi orang-orang itu, kita turun tangan. Kau bebaskan dua orang gadis itu dan aku akan mengambil peti itu. Dan kita bunuh saja pembesar koruptu kalmahkan sogokan itu. Jangan tiba-tiba Gyoacu berkata agak ketus sehingga mengejutkan hati Hang San. Tidak boleh membunuhnya memang semenjak menjadi murid Hek Bin Hwesyo selama lima tahun. Gyoacu sudah mendapat gembleng batin dari Hwesyo itu sehingga ia tidak merasa tega untuk membunuh orang. Gurunya itu menenamkan perasaan kasih sayang di dalam hatinya terhadap semua orang, dan yang ia tentang hanyalah perbuatan jahat, bukan orangnya. Maka, ia mau memberi hajaran kepada orang jahat agar orang itu bertobat dan tidak berani melakukan kejahatan lagi, bukan membunuhnya karena benci kepada orangnya. Hang San tersenyum dan mengangguk. Dia mulai mengenal watak gadis itu. Gagah perkasa, cantik jelita, riang jenaka, pemberani akan tetapi juga berbudiluhur. Mari kita bergerak katanya setelah mengangguk menyetujui. Bagaikan dua ekor burung Garuda, Hang San dan Gyoacu meloncat seperti melayang saja, menuju ke arah kereta yang kini tidak terlindung karena 13 orang pengawal sibuk menghadapi pengeroyokan belasan orang itu. Akan tetapi pada saat itu, dari lain jurusan berkelebat pula bayangan orang yang tidak kalah cepat dan ringannya dibandingkan dua orang muda itu. Baru saja Gyoacu dan Hang San tiba di dekat kereta, terdengar bentakan nyaring. Perampok-perampok jahat dan muncullah seorang pemuda yang bertubuh tinggi besar, kokoh kuat dan tampan gagah. Mendengar bentakan ini dan melihat munculnya seorang pemuda yang gagah perkasa, Gyoacu dan Hang San terkejut. Saat itu dipergunakan oleh pemuda tinggi besar untuk berseru kepada kusir kereta. Kenapa engkau tidak cepat melarikan kereta ini, menyingkir dari sini, menyelamatkan majikanmu dan minta bantuan pasukan? Hayo cepat larikan kereta, biar aku menahan para perampok barulah kusir itu tergopoh-gopoh naik ke atas keretanya dan melarikan empat ekor kuda yang menarik kereta. Kereta bergerak ke depan dengan cepatnya. Hei, tinggalkan peti itu Hang San berteriak dan hendak mengejar, akan tetapi pemuda tinggi besar itu telah menghadannya dengan mata menyam tajam. Sayang, begini tampan dan gagah menjadi perampok katanya. Melihat pemuda tinggi besar itu menghadang, dan mengeluaran kata ejekan, mengatakan dia perampok, hati Hang San menjadi panas sekali. Engkau penjilat pembesar koru pentaknya dan tangan kanannya mengirim hantaman ke arah muka lawan dengan pengerahan tenaga yang dasyat. Karena dia dapat menduga bahwa pemuda tinggi besar ini tentu lihai sekali, mungkin seorang jagoan dari kota raja yang bertugas melindungi liutai jin, maka dia pun begitu menyerang sudah mengerahkan tenaga saktinya sehingga dalam hantamannya itu terkandung kekuatan dasyat yang dapat menghancurkan batu padas. Namun, pemuda yang diserangnya itu sama sekali tidak menjadi gugup, bahkan dia pun memutar lengan kirinya menangkis. Melihat lawannya menangkis Hang San sudah merasa girang karena jarang ada yang mampu mempertahankan tenaga pukulannya, maka lawan yang menangkis itu tentu akan patah tulang tangannya atau setidaknya akan terpental atau roboh terbanting. Akan tetapi, tidak demikianlah dugaan Giyokcu. Gadis ini melihat betapa kedudukan kaki pemuda tinggi besar itu kokoh kuat, dan betapa sikapnya yang tenang itu membayangkan kekuatan dasyat, maka dengan hati berdebar ia menanti bagaimana kelanlajutan adu tenaga antara Hang San yang juga belum diketahuinya benar tingkat kepandainya, dengan pemuda tinggi besar itu. Wajah pemuda tinggi besar yang tampan gagah itu seperti wajah yang tidak asing baginya, namun ia sama sekali tidak dapat mengingat di mana ia pernah bertemu dengan pemuda itu. Mungkin seorang di antara tamu gurunya yang pertama, yaitu Bantok Moli. Seorang teman Bantok Moli sudah pasti bukan orang baik-baik, dan tidak aneh kalau menjadi jagoan pengawal seorang pembesar koruptor besar yang kaya raya. Duk dua buah lengan bertemu dan tubuh Hang San terhuyung ke belakang, sedangkan tubuh pemuda tinggi besar itu tetap kokoh, sama sekali tidak terguncang. Hal ini amat mengejutkan Hang San. Dia tadi merasa betapa lengannya bertemu dengan lengan yang bagaikan baja kuatnya, dan tenaganya menyambut tenaga pukulannya juga amat dasyat sehingga dia tidak mampulah mempertahankan kedua kakinya sehingga terhuyung ke belakang. Marahlah Hang San dan dia pun mencabut pedang dengan tangan kanannya. Giyok Chu juga melihat adu tenaga itu dan ia hanya menganggap bahwa mungkin tenaga Hang San belum begitu kuat. Dan melihat betapa dalam adu tenaga itu Hang San terhuyung ke belakang, ia pun menganggap bahwa lawan itu agaknya lebih liai dari Hang San akan tetapi masih ingin melihat bagaimana kalau Hang San menyerang dengan pedangnya. Singgak pedang di tangan Hang San berubah menjadi sinar menyambar dasyat, lalu sinar pedang itu bergulung-gulung bagaikan ombak samudera menerjang ke arah lawannya. Barulah Giyok diam-diam terkejut dan kagum. Ilmu pedang Hang San ternyata amat hebat. Bukan sembarang orang dapat mengerakan pedang seperti itu, dan tentu tadipun Hang San telah mengerahkan sinkang yang kuat. Mulailah Giyok Chu menduga bahwa jagoan muda yang melindungi pembesar korup itu tentu memiliki kepandayan yang hebat pula. Karena pemuda tinggi besar itu tidak memegang senjata, maka dia lalu melolos sabuknya yang terbuat dari sutra putih. Pada saat itu, setelah berloncaran dengan gerakan yang aneh seperti gerakan orang mabuk terhuyung-huyung nampak selalu dapat menghindarkan diri dari sambaran gulungan sinar pedang. Sinar pedang di tangan Hang San mencuat dengan sinar menyilaukan mata mengejar tubuh lawan dan menusuk ke arah perut. Pemuda tinggi besar itu meloncat ke belakang dan ketika pedang itu mengejar cepat, tiba-tiba nampak sinar putih meluncur ke depan menangkis pedang. Takak pedang itu pun terpental dan Hang San membelalakan matanya. Sabuk sutra putih itu tadi menangkis pedangnya dan berubah menjadi keras seperti logam yang kuat. Tanulah dia bahwa lawannya memang lihai bukan main, merupakan seorang lawan yang memiliki tenaga sin keng yang amat kuat. Maka dia pun cepat mencabut sulingnya dengan tangan kiri dan kini tidak menyerang lawan kalang kabut dengan pedang di tangan kanan dan suling di tangan kiri. Namun, sabuk sutra putih itu lihai bukan main gerakannya. Kadang-kadang menjadi keras, kadang-kadang menjadi lemas dan suatu saat, suling di tangan kiri Hang San hampir dapat terampas karena sudah terlibat ujung sabuk yang imat kuat. Terpaksa Hang San membacokan pedangnya ke arah sabuk yang menegang itu dan dia berhasil melepaskan libatan sabuk. Dari sulingnya, akan tetapi kini lawannya memutar sabuknya dan sabuk itu bagaikan berubah menjadi seekor naga yang melayang-layang dan menyambar-nyambar dari sega jurusan ke arah Hang San pemuda itu menjadi sibuk sekali mengelak atau menangkis dengan pedang dan sulingnya, dan dia pun terdesak. Hang San semakin kaget dan juga penasaran sekali. Dia memutar kedua senjatanya sehingga tidak lagi terdesak walaupun dia jarang mendapat kesempatan untuk balas menyerang walaupun senjatanya dua buah. Melihat perkelahian itu, Giyokcu menjadi kagum bukan main. Kiranya sahabat atau kenalan barunya itu lihai bukan main dengan pedang dan suling tingkat kenalan baru itu agaknya tidak berada di sebelah bawah tingkat kepandainya sendiri. Namun, lawannya yang tinggi besar itu ternyata tidak kalah lihainya. Dengan sabuk sutranya, pemuda tinggi besar itu merupakan seorang lawan yang amat tangguh. Maka, tanpa banyak cakap lagi ia pun mencabut senjatanya dan melompat ke dalam kalangan pertempuran itu untuk membantu Hang San melihat gadis ini meloncat dekat. Hang San berseru, jangan, dia lihai sekali, engkau dapat selaka nanti seruan ini penuh ketulusan hati. Tanda bahwa Hang San amat menyayang Giyokcu, khawatir kalau gadis yang telah menjatuhkan hatinya itu terluka oleh lawan yang lihai itu. Mendengar seruan itu, untuk kedua kalinya jantung dalam dada Giyokcu berdebar. Ia dapat menangkap apa yang tersembunyi di balik ucapan itu. Hang San sendiri kewalahan dan terdesak lawan, namun dia melarang ia maju. Hal ini membuktikan betapa pemuda bercaping merah itu amat memperhatikan dan mengkhawatirkan dirinya. Tanpa banyak cakap lagi, tanpa menjawab ucapan Hang San, Giyokcu sudah menerjang dengan pedangnya ke arah pemuda tinggi besar. Pemuda itu sedang mendesak Hang San dan tiba-tiba dia merasa ada angin dasyat menyambar diikuti suara mencuit nyaring dan melihat ada sebatang pedang mencuat dan meluncur masuk di antara lingkaran sinar sabuknya. Ketika sabuknya menyentuh pedang itu, sabuknya terpukul mundur, seolah-olah seekor ular yang merasa ngeri berdekatan dan alat pemukul. Dia terkejut, apalagi ketika pedang yang tumpul, tidak tajam tidak keruncing itu meluncur ke arah leharnya. Terpaksa dia melempar tubuh ke belakang, lalu melakukan gerak bergulingan ke belakang. Ketika dia bangkit kembali, dia sudah memegang sebatang kayu cabang pohon yang didapatkan di atas tanah, dan sabuk itu sudah disimpannya kembali. Kiranya, menghadapi dua orang lawan yang amat lihai itu, pemuda tinggi besar ini telah mengganti sabuknya dengan sebatang tongkat. Hang San terkejut dan girang melihat kelihayan Giyokcu. Semangatnya bangkit kembali. Dia tadi tahu bahwa seorang diri saja, amat terlalu sukarlah, baginya untuk dapat mengalahkan lawannya. Akan tetapi, melihat betapa serangan pedang di tangan Giyokcu membuat lawan seperti terkejut dan kewalahan, bahkan kini berganti senjata, dia menjadi gembira sekali dan bersama Giyokcu, dia pun cepat mendesak ke depan dan menghujankan serangan kepada lawannya. Kini pemuda tinggi besar itu menggerakan tongkatnya dan sungguh aneh, gerakannya ganjil sekali, kacau balau dan seperti orang mabuk saja. Tubuhnya terhuyung ke sana sini, bahkan seperti kadang-kadang hendak jatuh. Hebatnya, semua gerakan aneh itu dapat membuat tubuhnya bukan saja terhindar dari hujan serangan dua orang lawannya, bahkan ujung tongkatnya masih sempat melakukan serangan balasan yang cukup ampuh, membuat Hang San dan juga Giyokcu terpaksa meloncat mundur dengan kaget. Sementara itu, para penyerang tadi juga terdesak hebat oleh 13 orang pengawal berkuda. Beberapa orang di antara para penyerbu itu sudah roboh terluka. Akan tetapi tiba-tiba terdengar sorak-sorai dan muncullah sedikitnya 50 orang, berlarian ke tempat itu dengan segala macam senjata di tangan. Mereka adalah orang-orang yang pakaiannya. Bermacam-macam, akan tetapi sebagian dari mereka, yang terbanyak, dapat dikenal dari pakaiannya bahwa mereka adalah suku bangsa Hui. Dengan senjata di tangan, mereka menyerbu dan mengamuk sehingga 13 orang pengawal itu tentu saja terkejut dan terdesak. Melihat ini, pemuda tinggi besar yang tadi dikeroyok oleh Giyokcu Da Hang San, tiba-tiba membuat gerakai melompat jauh meninggalkan dua orang lawannya, mendekati para pengawal lalui berseru dengan suara nyaring. Kalian tidak lekas pergi mau tunggu mati. Cepat pergi susul majikan kalian dan lindungi di aparat pengawal itu seperti diingatkan bahwa kereta yang membawa Liu Taijin sudah sejak tadi pergi. Maka kini mendengar seruan pemuda tinggi besar itu, mereka lalu membalikan kuda dan melarikan diri. Tiga orang teman mereka yang reboh dan tewas terpaksa mereka tinggalkan. Para penyerbu itu tidak dapat melakukan pengejaran karena mereka tidak mungkin dapat menyusul lawan yang berkuda. Maka, kini semua kemarahan mereka tumpahkan kepada pemuda tinggi besar yang lihai itu. Akan tetapi, di antara suara riuh rendah mereka, tiba-tiba seorang di antara orang-orang Hui itu berteriak. Wong Ho Sin Leong, Naga Sakti Sungai Kuning. Dia Wong Ho Sin Leong teriakan ini membuat semua orang menghentikan gerakan mereka yang hendak mengeroyok pemuda tinggi besar itu. Mereka terkejut mendengar disebutnya nama julukan ini, sebuah nama julukan yang baru muncul akan tetapi sudah menggemparkan karena sepak terjang. Wong Ho Sin Leong amat mengejutkan bagaikan seekor naga sakti yang turun dari angkasa untuk membersihkan segala bentuk kejahatan di sepanjang sungai Wong Ho. Wong San juga menahan serangannya dan dia berdiri tertegun memandang pemuda tinggi besar itu. Kini dia teringat. Biarpun malam itu tidak begitu terang, akan tetapi dia ingat bahwa inilah orang yang pernah dilawannya, yaitu ketika dia hendak memperkosa seorang wanita gagah dan pemuda tinggi besar inilah yang menggagalkannya. Kini teringat, terutama sekali permainan tongkatnya yang aneh itu. Jadi orang yang telah dua kali ditempurnya ini berjuang Wong Ho Sin Leong. Dia akan mencatat nama itu. Mempergunakan kesempatan selagi semua orang tertegun yang membuat dua orang pengeroyuknya yang lihai tadi pun menghentikan serangan mereka, pemuda tinggi besar itu lalu berlomcatan cepat dan sebentar saja bayangannya sudah lenyap di antara pohon-pohon. Kalau saja Giyok Chu tahu siapa pemuda itu, siapa Wong Ho Sin Leong itu. Pemuda tinggi besar itu bukan lain adalah si Han Beng, tentu saja Giyok Chu tidak mengenalnya juga sebaliknya. Han Beng tidak lagi mengenal gadis yang kini menjadi seorang gadis dewasa yang cantik jelita, manis dan lihai itu. Ketika mereka saling berpisah, Han Beng berusia 12 tahun dan Giyok Chu baru berusia 10 tahun, dan 12 tahun telah lewat sejak mereka saling bertemu dan menjadi sahabat. Kini semua orang yang tadi menyerang kereta, juga puluhan orang Hui yang datang membantu, memandang kepada Giyok Chu dan Hang San tiga orang di antara mereka, yaitu seorang yang memimpin orang-orang Hui, dan dua orang yang memimpin penyerangan pertama, sudah melangkah maju menghampiri dua orang muda itu. Mereka memberi hormat dan seorang di antara mereka berkata, Terima kasih atas bantuan Jiwi yang gagah perkasa. Akan tetapi sayang sekali bahwa sergapan kita terhadap pembesar lalim penindas rakyat itu gagal karena Wong Ho Sin Leong melindunginya. Siapakah kalian dan mengapa kalian menyerang kereta pembesar liu itu Giyok Chu bertanya sambil memandang tajam kepada tiga orang itu. Tiga orang itu saling pandang, lalu orang yang menjadi wakil pembicara tadi tersenyum. Kami adalah orang-orang yang membenci para pembesar lalim dan agaknya tidak berbeda dengan jiwi yang juga memusuhi mereka. Kami mewakili rakyat yang menderita tekanan dan penindasan sehubungan dengan pengerahan rakyat yang dipaksa untuk bekerja membangun terusan. Kami dipaksa, kalau tidak dapat menyogok, maka pemuda-pemuda kami dipaksa bekerja, Gadis-gadis kami dipaksa pula bekerja di dapur umum dan untuk menghibur para mandor. Kami ingin memberontak terhadap para pembesar lalim yang menindas rakyat. Dan para kawan yang baik itu adalah orang-orang suku wui yang juga membenci pemerintah karena banyak antara mereka yang menderita karena tanah hat milik mereka di sepanjang sungai dirampas. Terima kasih.